Terima kasih pemirsa masih bersama kami di program Berita Lima Simpang Lima TV Pemirsa perkuat kadar partai Guna mendulang suara pada pemilihan umum yang akan datang DPC PKB Kudus gelar koordinasi dan konsolidasi Bersama organisasi sayap PKB Garda Bangsa Yang didominasi kaum milenial Di era serba digital saat ini Generasi milenial banyak dibidik oleh organisasi maupun partai dalam kemajuannya Begitu juga dengan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kudus Memasuki awal bulan Februari DPC PKB gelar koordinasi dan konsolidasi DPC Garda Bangsa Kudus Bersama DKAJ Garda Bangsa Kejamatan Jati Kota dan fraksi PKB DPRD Kudus Rakor dan konsolidasi bersama generasi muda dalam wadah Garda Bangsa Kudus Dihadiri langsung ketua DPC, fraksi PKB dan juga pengurus DPC PKB Kudus Dalam rakor tersebut lebih menitik beratkan pada upaya generasi milenial Agar dapat memperkuat masing-masing kejamatan Serta pertahankan basisnya untuk tetap menghijau Ketua Garda Bangsa Kudus Nur Hadi mengatakan Konsolidasi dan koordinasi Garda Bangsa yang didominasi kaum milenial Diharapkan dapat menjadi penyambung suara terkait program partai Serta dapat membantu masyarakat sekitar Baik dalam kepartaian maupun di luar partai Untuk taset kami dengan ganda bangsa yang milenial Di 2021 ini Ketimu Gendeng ada wadah NU Baik dari Ibnu, baik dari Ansol Ini kenapa kita harus mengait dengan teman-teman yang milenial Karena pemilihan di tahun kemarin Banyaknya catat, banyaknya pemilih Yang mereka tidak tahu nama ataupun nomor yang ada Jadi mereka akan bingung Akhirnya kami untuk PKB ini kami harus memperkuat Kalau milenial bagaimana untuk pemilu yang datang ini Betul-betul mereka akan lebih tepat Sasaran memilih partai PKB dan calang Dengan adanya struktural Garda Bangsa di kejamatan jati dan kota Diharapkan dapat menjadi tumpuan dalam membesarkan nama PKB Saat pemilihan umum mendatang Serta mendulang suara terbanyak Mas Rukin, Simpang 5TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!